Intro Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam merenungan harian HKBP Sutoyo pada hari ini, Rabu 7 April 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Roma pasal 6 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan yang disampaikan oleh Martin Luther, bahwa kehidupan orang Kristen adalah hidup oleh kasih karunia. Namun, ada juga yang keliru memahami dengan kasih karunia tersebut. Kasih yang melimpah tersebut membuat manusia bebas kembali untuk berbuat dosa. Dengan pengertian ketika saya berbuat dosa, kemudian saya akan memohon pengampungan dosa untuk memperoleh kasih karunia. Karena ada keyakinan, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saya. Nah, untuk mata si pemahaman yang demikian, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Jemaat Roma dan tentunya juga kepada orang Kristen secara menyeluruh. Dengan pertanyaan apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya kita beroleh kasih karunia? Inilah pemahaman yang keliru. Memang, kita telah dibenarkan oleh Tuhan supaya menjadi manusia baru dan manusia lama sudah lenyap. Semuanya terjadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam ajaran ini, Paulus menyampaikan dengan baptisan kita sudah mati serta dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika ikut dalam kematian Yesus, berarti semua dosa manusia telah mati bersama dengan kematian Yesus. Dan oleh kebangkitannya menuju kehidupan yang baru, yaitu hidup yang kekal. Perlu diingat bahwa Yesus hanya satu kali mati selama-lamanya untuk itu. Dan selaras dengan itu juga hidup selama-lamanya bagi Allah. Inilah yang disebut dengan kemenangan yang sudah tuntas dan selesai. Nah sekarang, bagaimana untuk menerima kasih karunia tersebut? Yesus Kristus telah menuntaskan tugasnya demi kepentingan manusia. Dia bukan hanya mati, tetapi juga bangkit dan hidup di dalam kekekalan. Karena itu, janganlah manusia menyerahkan dirinya lagi terhadap maut. Karena telah menerima hidup, mari serahkan hidup kita terhadap hal-hal yang menyenangkannya. Janganlah kembali menyerahkan tubuh kita kepada maut. Dengan menyerahkan diri, diperbudak, dikuasai, dan dikendalikan oleh kuasa dosa yang berakhir maut. Karena kita tidak lagi di bawah kutub dosa dan maut. Namun di bawah kasih karunia Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas karunia yang engkau berikan terhadap kami, Tuhan. Biarlah roh kudus berdiam atas diri kami, agar kami dapat kuat untuk menahan segala godaan dosa. Karena engkau telah mematikan manusia lama, dan menghidupkan kami kembali. Jadikanlah kami menjadi hambamu, dan tidak mau tunduk lagi atas kuasa maut. Amin. Bapak Ibu, Sudara-sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Selamat pagi, Selamat beraktifitas, Salam sehat, Tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, Rajin mencuci tangan dengan sabun, Dan menjaga jarak dengan orang lain, Dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas. Terima kasih telah menonton!